LX7 katanya kurang bagus, ada kendala ini itu Sampai di 484 MB per second Dan segini itu Hmm, terkadang dilema Lihat viewer yang mulai rame Yang menghujat pun habis-habisan Lihat subscriber, segitu aja mulu Nah, colek tombol subscribe-nya dong Taraaa Dan untuk fitur langganan di channel ini pun sudah tersedia nih sob Yuk join Biar sobat bisa dapatkan banyak fitur eklusif menarik lainnya dari channel ini Colek tombol subscribe-nya dong Biar mimin makin semangat menebar konten yang bermanfaat Dan mencerahkan seputar gadget Syukur-syukur cepat monet beli kopi Sampai Ferrari Nyimpi Dari Farro Ini mimin post di video di atas ini ya Oke langsung saja ini adalah SSD M-SATA dari RX7 Kecil banget ya Mini Dan juga ringan banget Karena SSD ini tuh diperuntukkan untuk perangkat yang minimalis Seperti netbook slim ataupun sebagian tablet pakai SSD M-SATA Dan ini bagus nggak sih? Menurut pengalaman mimin Ini itu brand dari RX7 Agak lumayan ya Dia pendatang baru Mimin gunakan beberapa unit Dia itu bagus Oke langsung kita coba Kita buka Ya ini dia Ini penampakannya Ini mungkin agak asing ya Di kalangan sobat pengguna laptop atau netbook Karena ini emang jarang digunakan ya Biasanya itu lebih ke SSD yang 2,5 Seperti ini Dan kenapa ini mimin beli? Karena selain harganya yang murah Produk RX7 ini termasuk pendatang baru Mimin gunakan beberapa perangkat kan ya Segitu bagus ya Pemakaian 2 tahunan Dia masih jalan di laptop yang mimin punya Dan juga di klien yang mimin pernah pasang SSD dari RX7 itu bagus Belum ada kendala Memang sebagian teman mimin juga Ada yang pernah komentar Bahwa RX7 katanya kurang bagus Ada kendala ini itu Nah menurut kalian gimana nih Tentang SSD dari RX7 Mimin pribadi segini masih oke ya Untuk harga murah meriah Daripada kita menggunakan harddisk Ini itu untuk kapasitas SSD 256GB Baik dengan soket M SATA Dan di dalamnya ini pun kosong ya Tidak ada sama sekalipun kartu garansi ya Kosong Untuk yang mencari yang murah meriah segini Boleh dicoba ya Dan dari informasi pelapaknya Ini itu garansi selama 3 tahunan Dan bagaimana performa dari SSD ini Oke kita akan langsung tes ya Kita ke TKP Oke so kita akan tes Kita akan pasang di netbook Hitachi Netbook Slim Hitachi Ini dia Ini kendalanya itu SSD nya dia rusak Oke ya Kita akan ganti untuk ini Oke langsung kita pasangkan ya Ini dia Ini dia Tuh bang Sama Karena ini mencari yang sesuai Jadi membeli untuk SSD M SATA Kita install Windows Ini kita akan install Windows 7 64 bit Karena usernya menginginkan Windows 7 Yang katanya sudah familiar Kita akan tes Seberapa lamakah ini Performa Install Windows 7 Di SSD M SATA Dan untuk pengetesan instalasi OS Di SSD M SATA RX7 Agak lumayan ya Di netbook Hitachi Dia itu memakan waktu selama Oke dan ini dia Hasil performa SSD RX7 M SATA Di software Crystal Dismark Untuk Performa Transfer Datanya Dia itu hampir imbang ya Maksimal Kecepatan bacanya Nyampe di 480an MB Per second Juga Sama untuk Kecepatan tulisnya Nyampe di 484 MB Per second Dan segini Itu oke ya Lanjut Untuk Pengetesan SSD ini Di software Crystal Disk Info Healthy statusnya itu Pasti 100% ya Karena ini adalah SSD baru Dan temperaturnya 40 derajat Dan berikut data detail dari SSD M SATA RX7 ini Dan di bagian power on hoursnya pun cuma 1 jam Ini berarti normal ya Berfungsi dengan baik deteksinya pun akurat Karena ini SSD baru Sekian untuk review tentang SSD M SATA dari RX7 Jika video ini bermanfaat silahkan like Menurut kalian gimana? Coba share pendapat pengalaman kalian tentang SSD ini di kolom komentar ya Dan jangan lupa subscribe dulu channel G2pedia ini Sekian dan sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax